assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi everyone this is sir nusradin in bedan how are you today are you okay I hope so baik teman-teman I'm glad and excited to see you again oke senang dan semangat ketemu dengan teman-teman lagi oke teman-teman are you excited are you enthusiastic oke teman-teman jawabannya apa teman-teman yes sir oke teman-teman nah teman-teman sebelum kita melanjutkan sebelum kita mulai teman-teman yang belum subscribe ya silahkan subscribe oke agar teman-teman nanti senantiasa akan mendapatkan pemberitahuan dari video-video senusradin yang terbaru oke teman-teman nah pada kesempatan kali ini oke senusradin akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis klos oke teman-teman pada video yang lalu senusradin telah menjelaskan itu tentang topiknya itu adalah adjektif klos ya di adjektif klos nah pada hari ini pada video ini senusradin akan membahas yang judulnya di adverb klos ya jadi yang lalu tuh di adjektif klos kali ini ini adalah di adverb klos oke teman-teman nah coba perhatikan teman disini dimulai dengan kata adverb adverb klos ya berarti disini klosnya tentu dia akan berfungsi sebagai adverb oke teman-teman nah mungkin teman-teman ya sudah belajar apa itu adverb ya kalau memang lupa coba dilihat lagi video senusradin yang menjelaskan tentang adverb ya jadi adverb ini kan termasuk salah satu dari part of speech oke teman-teman nah apa fungsi adverb ya mungkin teman-teman sudah lupa ya fungsi daripada adverb itu itu dia adalah menerangkan modify menerangkan menjelaskan tentang kata kerja oke yang pertama yang kedua dia menjelaskan tentang adverb ya kata syibat yang ketiga dia menjelaskan another adverb ya adverb yang lainnya ya sedangkan yang keempat adverb bisa juga dia menjelaskan keseluruhan kalimat oke teman-teman nah contohnya seperti misalnya kalau dia menjelaskan kata kerja misalnya kita katakan ya she always speaks to me politely nah politely ini adalah adverb yang menjelaskan speak berbicaranya dia selalu berbicara kepadaku dengan sopan she always speaks to me politely nah itu menjelaskan kata kerja ya dan bisa juga menjelaskan kata syibat ya dan juga bisa menjelaskan another adverb oke teman-teman saya coba dicek kembali tentang penjelasan tentang adverb oke teman-teman nah jadi adverb clause ini jadi sebuah clause ya coba perhatikan teman-teman eh ininya ya definisinya teman-teman an adverb clause is a subordinate clause subordinate ya ucapannya disini bisa subordinate atau subordinate clause use as an adverb ya jadi adverb clause ini dia merupakan subordinate clause ya teman-teman udah belajar ya pada video share yang berjudul the clause ya sebelumnya ini clause ya clause yang tidak bisa berdiri sendiri dia oke use an adverb jadi dia digunakan sebagai adverb maksudnya dia berfungsi sebagai adverb tuh teman-teman ya coba perhatikan ya disini beda antara adverb phrase dengan adverb clause oke coba perhatikan teman-teman ya coba perhatikan ya during the cold winter during the cold winter months many animals hibernate ya yang kedua oh ini dulu ya jadi disini perhatikan teman-teman during the cold winter months ini adalah phrase ya coba perhatikan teman-teman karena dia tidak memiliki verbnya dan tidak ada subjeknya ya during the cold winter months many animals hibernate ya jadi selama ya di bulan-bulan dingin di musim dingin pada bulan-bulan di musim dingin banyak hewan dia itu tidur ya istirahat ya seperti tidur gitu yaitu hibernate oke teman-teman nah disini yang kalau yang adverb adverb clause nya teman-teman when the weather turns cool many animals hibernate ya ketika cuaca berubah menjadi dingin oke teman-teman banyak hewan ya banyak hewan-hewan itu berdiam diri berdiam diri tidak ada kegiatan ya jadi istirahat ya atau tiduran gitu ya teman-teman when the weather turns cold many animals hibernate nah itu teman-teman ya nah teman-teman nah kalau bicara tentang adverb ya adverb clause ini teman-teman ingat ya kalau kita bicara tentang adverb teman-teman itu sama seperti seorang reporter seorang wartawan ya jurnalis teman-teman dia mempersiapkan diri pada saat dia ingin meng cover suatu berita teman-teman itu yang ada di pikirannya yang disiapkan untuk bertanya itu dia menanyakan diri sendiri atau dia menanyakan kepada narasumbernya itu misalnya how bagaimana kejadiannya seperti apa ya when kapan kejadiannya oke where ya dimana why kenapa oke to what extent to what extent sejauh mana ya action perbuatan kejadian tersebut itu sejauh mana ya how much seberapa banyak how long seberapa lama nah jadi gitu ya jadi an ad-book clause may tell ya jadi sebuah ad-book clause ini dia bisa mengatakan tentang halnya tentang when kapannya tentang where dimananya why kenapa sejauh mana nah itu kalau kita bicara tentang ad-book clause teman-teman oke teman-teman nah ya jadi contoh ya teman-teman ya contohnya misalnya ini sudah ada satu contohnya ya ini tadi when the weather turns cold ya jadi disini ada ketikanya teman-teman ya ketikanya ya ada ketikanya ya ya contoh lagi misalnya babies ya teman-teman drink milk ya teman-teman ya teman-teman they are hungry nah kita perhatikan teman-teman ya babies drink milk when they are hungry ya anak bayi ya anak-anak bayi ya itu minum susu ya mimik susu teman-teman ya ketika mereka lapar ya jadi ketika mereka lapar itu anak-anak bayi biasanya dia minum minum susu ya teman-teman nah itu ya ya contoh lainnya misalnya ya misalnya ya i didn't come yesterday ya because ya i didn't come yesterday because i was ya i didn't come yesterday because i was sick nah ya teman-teman i didn't come yesterday because i was sick saya tidak datang kemarin karena saya sakit oke teman-teman tidak perhatikan ini yang selesai garis bawahnya inilah yang disebut dengan apa teman-teman advert clause ya jadi advert clause itu merupakan apa teman-teman subordinate clause ya subordinate clause yang tidak bisa berdiri sendiri oke teman-teman yang menjelaskan tentang ya lihat disini disini i didn't come didn't come tidak datang ya jadi disini lihat disini teman-teman disini ada pertanyaan why ya jadi disini sudah menjawab why-nya because karena aku sakit nah jadi teman-teman ya jadi kalau dia menjawab dari salah satu disini teman-teman itu dia adalah adverb clause oke teman-teman inilah yang disebutkan dengan adverb clause oke teman-teman oke teman-teman mungkin bertanya sir dimana letak perbedaan dengan adjective clause ya apa perbedaannya antara adverb clause dengan adjective clause itu video yang sebelumnya ya teman-teman ya nah bedanya tuh jelas sekali yang pertama kalau adjective clause itu dia menjelaskan tentang apa teman-teman noun kata benda atau pronoun atau kata ganti yang pertama yang kedua teman-teman ya yang kedua adalah kalau adjective clause teman-teman ya itu ini ya teman-teman coba kita buat yang kemarin itu ya adjective clause itu misalnya she is the woman teman-teman ya who lives next door oke teman-teman biar perhatikan ya teman-teman nah kalau di ini adalah apa teman-teman adalah adjective clause ya nah adjective clause ini teman-teman teman-teman ya eh disini ya teman-teman teman-teman singkat ya jadi untuk menandakan apa ciri-ciri dari adjective clause itu kan ada kata who ada who's ada whom ada which ada that itu katanya nah disini teman-teman who ini dia merupakan dia sebagai subjek untuk kalimat ini ya gitu ya dan dia tidak bisa di misalnya ini di ditaruh di depan gak bisa teman-teman misalnya who lives next door she is the woman gak bisa gitu teman-teman jadi gak bisa dibawa balik jadi dia tetap posisinya she is the woman who lives next door oke teman-teman nah coba teman-teman perhatikan kalau yang di adverb clause baby's drink milk ya when they are hungry ya nah when they are hungry ini teman-teman ini bisa ditaruh di depan bisa kita tukar posisinya when they are hungry babies drink milk ya boleh tapi sedangkan di untuk adjective clause itu gak bisa posisinya gak bisa di dirubah-rubah teman-teman ya yang kedua misalnya I didn't come yesterday because I was sick oke ini bisa kita taruh ke depan because I was sick because I was sick ya because I was sick I didn't come yesterday karena saya sakit saya gak datang kemarin ya jadi posisinya bisa dirubah sedangkan untuk adjective clause teman-teman itu tidak bisa dirubah posisinya ya kita lihat disini hu ini merupakan bagian dari dalam kalimat sedangkan disini kata wen kata because ya dia itu tidak merupakan satu bagian dari ya maksudnya dia hanya kata untuk menyambung saja untuk menyambung ya ya dan disini dia setelahnya dia ada subject ada because I kalau disini dia hu ini langsung dia sebagai apa teman-teman langsung dia sebagai subject kalau disini when ini 27 account sekej karena subjectnya adalah G disini because juga bukan subject karena subjectnya adalah kalau ini who langsung dia sebagai Subject itu beda antara apa teman-teman Antara Adjective clause Dengan adjektif clause Itu ya teman-teman Oke Untuk adjektif clause Teman-teman itu Kata penghubungnya itu Dia sekaligus Sebagai subjek Itu kata-kata seperti Who Who Ya Who Ya Apalagi teman-teman Which That Nah sedangkan Untuk adjektif clause Teman-teman Ya teman-teman harus ingat nanti Ya ciri-cirinya itu Itu dia Kata penghubungnya Ya Subordinating conjunction Kata penghubungnya itu Teman-teman yang digunakan itu Ya contohnya seperti if Seperti because Seperti when Atau whenever Oke teman-teman Ya seperti misalnya As if Seolah-olah Misalnya teman-teman Ya Seperti misalnya lagi After Before Ya Provided Asalkan Ya provided Asalkan Misalnya Ya dan sebagainya Ya Mesti banyak lagi Teman-teman Ya Ya Tidak termasuk Misalnya Who Who Ya Whose Enggak termasuk Itu teman-teman Jadi Kata-kata seperti ini Ini Teman-teman Lihat kalau ada ini Ya Itu tandanya Itu adalah Advert clause Teman-teman Ya teman-teman Ya contohnya Misalnya kita gunakan After Atau before Misalnya I Ya teman-teman Misalnya begini ya I Do My I do my Homework Before I Go To Bed Setiap Nanti kan teman-teman I Do My Home Work Before I Go To Bed Oke teman-teman Saya Mengerjakan TR saya Sebelum Saya Pergi Tidur Nah Before I Go To Bed Ini teman-teman Ini adalah Advert clause Karena dia Menjelaskan Tentang I do Saya melakukan Melakukan apa Mengerjakan Ya mengerjakan PR Nah When Nah Jadi sini menjawab When Kapan Ya jawabannya Before I Go To Bed Jadi ini adalah Apa teman-teman Advert clause Oke teman-teman Paham Nah sebelum Ser Nusradin akhiri Teman-teman Ser Nusradin disini Akan membuat Beberapa Ya Beberapa kalimat Ya Tolong Teman-teman Ya Katakan Misalnya kalimat Nomor 1 Yang Yang mana Digarisin bawahnya Yang mana Ya Katakan bahwa Ini adalah Misalnya Advert clause Nomor 1 Nomor 2 Ini yang bergaris bawahnya Misalnya ini adalah Adjective clause Atau Ini yang nomor 3 Ya Ini adalah Misalnya Adjective phrase Atau adjective Atau phrase Misalnya gitu teman-teman Jadi dia bukan clause Misalnya ya Nah oke Oke teman-teman Ya coba perhatikan teman-teman Ada 4 disini Kalimat Yang nomor 1 I was having dinner When the light Went 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 Sorry ya Bukan went 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 I was having dinner Saya sedang makan Makan malam When the light Went 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 Ketika Lampu Padam Ya Saya sedang Makan malam Ketika Lampu Padam Oke yang kedua Teman-teman They are Looking for a man Who speaks English well Mereka Sedang mencari Seorang Pria Yang Berbahasa Inggris Dengan baik Maksudnya Yang dapat Berbahasa Inggris Dengan baik Oke yang ketiga Teman-teman You can use My motorbike Kamu Boleh Memakai Sepeda motor saya As long as You return it Before 6 p.m Ya Asalkan Atau sejauh Ya Kamu Mengembalikannya Sebelum Jam 6 sore Ya I do My homework Before Going to bed Aku Melakukan PR saya Oke Sebelum Pergi Tidur Oke Nah Pertanyaannya Teman-teman Yang nomor Satu itu Ya Disebut Apa Ya Mungkin Untuk Memudahkan Bagi teman-teman Senusrain Akan Garis Bawahnya Ya Nah ini Teman-teman Ya Ini disebut Apa Yang kedua Itu Disini Ini Teman-teman Yang ketiga Senusrain Garis Bahi Yang ini Teman-teman Ya Yang Nomor Empat Teman-teman Ini Before Going to bed Oke Nah Pertanyaannya Adalah Yang nomor Satu ini Teman-teman When The light Went out Ketika Lampu Padam Ini Dia Sebagai Apa Teman-teman Apakah Dia Sebagai Adjective Cloth Apakah Dia Adbook Cloth Apakah Dia Juga Mungkin Adbook Fresh Ya Bisa Jadi Disini Ada Kemungkinannya Juga Dia Fresh Ya Teman-teman Nah Yang Nomor Dua Ini Apakah Ini Sebagai Adjective Cloth Atau Adjective Fresh Atau Dia Adbook Cloth Atau Adbook Fresh As long as Ini Apakah Sebagai Adjective Cloth Atau Adbook Cloth Atau Fresh Gitu Ya Teman-teman Adjective Atau Adbook Fresh Ini Juga Demikian Apakah Ini Adjective Cloth Apakah Adbook Cloth Atau Fresh Adjective Atau Adbook Fresh Itu ada Kemungkinan Nah Ini Teman-teman Senusalin Tanyakan Untuk Melihat Apakah Teman-teman Sudah Paham Apa Yang Senusalin Pernah Jelaskan Dengan Video-video Sebelumnya Oke Teman-teman Pilih mana Teman-teman Ya Bisa ya Oke Teman-teman Mari Kita jawab Teman-teman Yuk Number One Number One I was having dinner When the light went out Nah Ketika Lampu padam Ini adalah Apa teman-teman Adbook Cloth Ini Cloth Karena ini ada Subjectnya Ada Verbnya Ini Cloth Jadi Adbook Cloth Kenapa Dibilang Adbook Cloth Karena Dia menjelaskan When Dia kan Tadi kan Sudah 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 Jelaskan Jadi Kalau untuk Adbook Cloth Dia menjawab When Kapan Ketika Kapan Makan Malam Jadi Dia menjelaskan Tentang Verb I was having dinner Ini adalah Verb Sedang makan Malam Jadi Dia menjawab Waktu Sedang makan Malam Itu adalah Adbook Cloth Oke Yang kedua Teman-teman Who Speak English Well Ini adalah Adjective Clause Adjective Karena Dia menjelaskan Tentang Noun Nounnya Ini adalah A man Who Speak English Well Yang bisa Yang dapat Berbahasa Inggris Baik Dia menjelaskan Tentang Man Dia menjelaskan Tentang Kualitas Man Ini seperti Apa Dia Adjective Clause Bukan Adbook Clause Oke Teman-teman Yang ketiga As long as you return Kamu boleh Memakai sepeda motorku Sejauh Kamu kembalikan Sebelum Jam 6 sore Nah As long As sejauh Ya Ini Menjawab Pertanyaan Ya To what Extend Sampai Seperti apa Maksudnya Ini berarti Ini ada syarat Seperti sini ya Jadi ini menjelaskan Tentang Use-nya Dia bisa menggunakan Dengan syarat Jadi dia menjelaskan Tentang Bug-nya Bukan menjelaskan Tentang Motor Baik-nya Teman-teman Bukan menjelaskan Tentang sepeda motor Yang ini Tapi dia menjelaskan Tentang Use-nya Kata kerjanya Kata kerjanya Itu adalah Adverb Jadi ini adalah Adverb Close Teman-teman Oke Nah yang terakhir Teman-teman I do my homework Saya mengerjakan PS saya Sebelum Pergi tidur Lihat Nah Before Going to Back Ini apa Teman-teman Adverb Close Adjective Close Nah Teman-teman Disini ya Teman-teman Ini bukan Close Teman-teman Ini bukan Close Lihat disini Coba perhatikan Dimana Subject-nya Tidak ada Bug-nya Mana Bug-nya ada Going to Back Ini bug Tapi dia Tidak punya Subject Teman-teman Jadi ini Bukan Close Ini adalah Apa teman-teman Phrase Ya Terus Phrase Seperti apa Apakah Adjective Phrase Apakah Adverb Phrase Teman-teman Jawabannya Ini adalah Adverb Adverb Phrase Ya Adverb Phrase Ya Jadi ini adalah Adverb Phrase Karena dia Menjelaskan Tentang Do Do my homework Dia menjelaskan Kata Action Mengerjakan PR Ini action Dia Menjelaskan Kapan Waktunya Ya Tadi ada When Jadi ada Kata-kata When Menjawab Kata-kata When Kapan Jadi ini adalah Adverb Tapi bukan Adverb Close Tetapi Adverb Adverb Phrase Nah Oke teman-teman Oke Siapa yang benar Semua teman-teman Tunjuk tangan Oke Seri-seri Yakin teman-teman Benar semua ya Oke Oke teman-teman Hanya sekian saja Teman-teman Ya Semoga Teman-teman Banyak belajar Dari video ini Teman-teman Ya Jadi Semoga Teman-teman Paham Bertambah ilmunya Teman-teman Semoga Sukses selalu Ya Bagi teman-teman Yang belum Subscribe Silahkan Segera Subscribe Ya Jangan lupa Tekan tombol like Share Oke Dan Give your comment Ya Beri komentar-komentar Teman-teman Oke Nah Sekian saja teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax